Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas lagi seputar update terbaru dari Curve Driving Indonesia Ya, beberapa hari yang lalu itu beberapa dari kalian ada yang komentar Bang, kapan update CDID lagi, kapan update CDID lagi Ya, kalau update-nya saya buatin sekarang, tetapi kalau kapan mainnya Ya, saya nggak tahu juga karena ini Ini dia, si owner dan developer yang bersangkutan Dia tidak memberikan tanggal pastinya, itu tanggal berapa ya Tetapi, buat kalian yang masih ngotot Tanggal berapa sih tepatnya? Oke, jadi ini perkiraan dari saya ya Karena beberapa hari yang lalu, jadi chat Ya, ini dia masuknya developer atau owner ya Itu dia pada tanggal 19 Mei 2021 dia bilang kan Semenjak game kami kenal copy, kami para developer senang mengurus project baru Project ini memakan estimasi 1-2 bulan Ya, berarti kalau dia bilang ini pada tanggal 19 Mei Ini berarti bisa dipastikan Game-nya akan hari di bulan Juli tanggal 19 atau 20-an Atau 21 ya Pokoknya 21 Juli lah Anggap saja 21 Juli game ini akan dirilis Ya, project baru Dan tentu saja Ada update-update terbaru lagi Yaitu adanya ini beberapa ya Di rework juga mobil Seperti Suzuki Ignis tahun 2017 Dan juga Oh, ini spoiler apa ya Ini sepertinya Gijang Innova Kita coba lihat Oh ya Toyota Gijang Innova Diesel Tipe V Ini juga di rework sepertinya atau Baru ya Kurang tahu Honda Brio di rework Dan juga ada Honda HR-V 2019 Ini apa nih Oh, ini Tentu saja ini bocoran update ya Buat teman-teman yang udah gabung Ya, silahkan langsung ngecil-ngecil sendiri Mungkin Ada beberapa teman juga Dari teman-teman yang belum bergabung Di server Discord Call Driving Indonesia Studios Ya Maka dari itu Kami membuatkan video ini Bocoran update Nah, juga ada ini Rencana yang ada Mitsubishi Jelen Eterna VR4 Kalau di luar negeri kan Ini namanya Jelen VR4 Kalau di Indonesia Mitsubishi Eterna Terus ini ada Apa ini? Antol 9% Masihnya Oh, seperti ini Oke Ya Perkiraan itu ya teman-teman ya Tanggal 21 Juli lah Oh, game ini bakalan dirilis Ya, ini masih kemungkinan dari saya ya Gak tau pastinya kapan Karena Dari pihak developer dan owner sendiri Tidak memberikan tanggal pastinya Update-nya itu Di hari apa Di bulan apa Tanggal berapa Tidak memberi informasi Nah, ini ada bocoran update Ya, mungkin hanya Seperti ini saja ya Untuk video kali ini Oke teman-teman Mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Gak tau Apa lagi yang bisa dibahas Mungkin ada Lagi teman-teman Yang mau komentar Bang, ini bang Bang, itu bang Saran atau kritik Atau apapun itu Silahkan kalian ketik Di kolom komentar Di bawah Oke Terima kasih teman-teman Telah menyaksikan video yang Tidak berfaedah ini Dan sampai jumpa Di video yang berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton